Halo guys, bertemu lagi dengan saya di channel GapinGame Pada video kali ini saya akan menambah sebuah cerita dari game World War Z Game ini dirilis untuk Microsoft Windows, Playstation 4, dan Xbox One Pada 16 April 2019 Game ini dikembangkan oleh Cyber Interactive Dan diterbitkan oleh Focus Home Interactive dan Mad Dog Games LLC Baik kalian yang sudah pernah menemukan game ini Tapi lupa dengan all cerita yang ada di dalam gamenya Maka pas banget kalian sudah klik video ini Sedikit informasi, kalau latar tempat cerita di game ini Terbagi menjadi 4 kota besar yang ada di dunia Yaitu New York, Jerusalem, Moscow, dan Tokyo Yang dimana keempat kota ini memiliki jalan cerita dan karakter yang berbeda Sehingga saya akan membagi video ini menjadi 4 part Untuk video kali ini, saya akan membahas dulu episode pertama Yang berlatar di kota New York Oke, tanpa banyak basa-basi lagi Langsung saja kita masuk ke pembahasannya Oke, sebelum kita masuk ke jalan ceritanya Lebih enak kali ya jika kita mengenal terlebih dahulu Keempat karakternya akan menjadi survivor di episode kota New York kali ini Karakter pertama ada Angel Flores Angel Flores ini dulunya merupakan salah satu anggota Dari gangster senior yang ada di kota New York Dia juga merupakan seorang yang memiliki semangat tempur yang tinggi Di saat wabazombie terjadi Teman-temannya yang lain memilih untuk kabur Dan meninggalkan Angel sendirian Nah, karena si Angel ini mempunyai semangat tempur yang tinggi Ia pun dengan gegah beraninya Menghadapi semua zombie-zombie itu seorang diri Ajaibnya, Angel berhasil menghabisi semua zombie-zombie itu Dan berhasil selamat Karakter kedua ada Tashaun Bornell Dia ini dulunya merupakan anggota dari pesokan pembenam kebakaran Yang ada di kota New York Sampai suatu hari ketika wabazombie terjadi Ia bersama dengan rekan-rekan lainnya Berusaha mengatasi kekacauan yang terjadi akibat zombie-zombie itu Namun sayangnya Tashaun terpisah dengan rekan-rekannya di sana Sampai pada akhirnya hanya tinggal ia yang berhasil selamat Sementara rekan-rekannya yang lain tewas dalam kejadian itu Karakter ketiga ada Bunko Tatsumi Dia ini merupakan orang keturunan Jepang Yang merupakan seorang hacker profesional Sebelum wabazombie terjadi di kota New York Ia telah sempat berhasil meretas data Dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Yang alhasil ia jadi tahu Kalau wabazombie akan terjadi Karena itulah pada saat wabazombie terjadi Bunko berhasil selamat Karena telah mempersiapkan diri sejak lama Dan karakter yang keempat sekaligus terakhir Ada Arnetha Larkin Dia dulunya berprofesi sebagai petugas teknis listrikan Di kota New York Di saat wabazombie terjadi Ia terpisah dengan suami dan juga anaknya Namun ia terus berharap Kalau suami dan anaknya masih hidup Dan baik-baik saja di sana Sampai suatu ketika Mereka berempat ini pun tidak sengaja bertemu Di sebuah gedung Mereka kemudian melihat ada helikopter yang melintas Di dekat mereka Mereka berharap helikopter itu akan mendarat Dan mengevakuasi mereka Sayangnya Helikopter itu tidak dapat mendarat Karena suara bising yang berasal dari helikopter itu Menarik perhatian para zombie Yang jadinya Para zombie itu mulai beratangan Karena helikopternya tidak bisa mendarat Mereka pun harus mencari cara lain Untuk bisa kabur dari sana Di sini Sebagian dari zombie yang ada Sedang mengejar helikopter yang melintas tadi Sehingga zombie-zombie yang ada di sana Sedikit berkurang Dengan ini Mereka berempat pun memiliki kesempatan Untuk kabur Kemudian Bunko yang merupakan hacker profesional Berhasil mendapatkan sambungan komunikasi radio Dengan seseorang yang bernama Stevie Dia berkata Kalau dia sedang mengoperasikan kereta bawah tanah Alhasil Mereka berempat pun memotosan untuk kabur dari sana Dengan kereta bawah tanahnya Mereka pun bergegas turun ke bawah Untuk menuju ke stasiun kereta bawah tanah Tapi untuk bisa turun ke sana Mereka harus berhadapan terlebih dahulu Dengan para zombie Yang sudah mendiami tempat itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 Setelah itu, mereka semua langsung berogas pergi untuk mencari ruang kontrol yang kedua Untuk membawakan pintu gerbang jalur kereta bawah tanah yang kedua Namun jalan yang mereka gunakan untuk menuju ke sana sudah tertutupi oleh asap dari gas beracun Hal itu disebabkan karena kipas ventilasi yang ada di sana tidak berfungsi Sehingga mau tidak mau, mereka harus memperbaiki kipas ventilasi itu terlebih dahulu sebelum menuju ke ruang kontrol yang kedua Terima kasih telah menonton! 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 kalau ruangan itu juga tidak ditutupi oleh atap seperti ruang kontrol yang sebelumnya sehingga mereka tidak boleh membuat suara bising agar tidak memancing para zombie berdetangan mereka kemudian berhasil melakukan tombol yang digunakan untuk membuka pintu gerbang jalur kereta bawah tanah yang kedua namun saat pintunya dibuka pintu itu lagi-lagi mengeluarkan suara bising yang menyebabkan para zombie kembali berdatangan dan menyerang mereka mereka pun lagi-lagi harus bertahan dan menghadapi segerombolan zombie itu selamat menikmati kemudian setelah mereka berhasil menghabisi semua zombie kereta bawah tanah pun akhirnya bisa berjalan kembali sempat terjadi hal lucu nih disini dimana saat Steve akan menjemput mereka ia sempat memprank mereka terlebih dahulu dengan ia berpura-pura akan pergi meninggalkan mereka disana setelah itu mereka berempat kembali naik ke kereta dan mereka semua pun kembali melanjutkan perjalanannya kemudian sampelnya mereka di dermaga yang ada di kota New York dimana disana terdapat sebuah tempat pusat evakuasi yang dijaga ketat oleh para tentara mereka berharap tempat itu masih aktif dan mereka akan aman disana dan mereka pun akhirnya berpisah disini dengan CCTV Angel, Bunko, Arneta, dan Tashaun pun memulai perjalanan mereka menuju ke sana mereka melalui jalan yang terdapat banyak bangunan untuk menghindari para zombie sampai akhirnya mereka pun sampai di tempat parkir kereta bawah tanah namun di tempat itu para zombie kembali bermunculan sehingga memaksa kembali mereka untuk berhadapan dengan para zombie-zombie itu selamat menikmati 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 Hey! Get to the train controls and start it up! C'mon! C'mon! He's down! He shot me! Come on now, creep! Are you ready? Creeper! I'm backing the train up a little to give it some room! Holy shit! Is that loud? Hey! I'm reloading! I'm coming in! You're running! Did anybody get some? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. I shut down the screamer. I've lost you little fuckers. Evacs, I can't be far. Let's go. I can't be far. I can't be far. Sesampainya mereka di depan pintu dermaga, mereka malah mendapati kalau di tempat itu ternyata sudah tidak ada satupun orang yang masih hidup. Bahkan para tentara yang menjaga tempat itu pun sudah mati. Di sini pun mereka berempat pasrah dan mulai kehilangan harapan. Namun tiba-tiba sebuah keajaiban pun muncul, di mana mereka melihat ada sebuah perahu yang terikat di dermaga. Mereka pun berencana untuk pergi dari sana dengan menggunakan perahu itu. Tapi sebelumnya, mereka harus menarik perahu itu dulu dengan menggunakan sebuah mesin penarik untuk membuat perahu itu merapat ke dermaga. Namun masalah kembali muncul, karena mesin penarik yang mereka gunakan gerakannya tuh lambat banget gitu, dan sering macet-macet. Ditambah lagi zombie-zombie yang masih terus beratangan, yang membuat mereka harus bekerja ekstra keras. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah lama berjuang dan bertahan di sana, perahu itu pun akhirnya merapat ke dermaga, dan mereka semua pun langsung naik ke perahu itu. Dan akhirnya, mereka semua pun berhasil selamat dari genasnya para zombie yang ada di kota New York. Dan cerita di kota New York ini pun. Selesai! Oke, sekian untuk menonton video kali ini. Saya pamit, mundur diri. Stay safe and stay healthy. See you in my next video. Bye-bye!